Aku baru bekerja sekitar 2 bulan di sebuah cafe yang sangat cantik, perabotan dan hiasan. Bahkan dindingnya juga terbuat dari kayu, ditambah lampion-lampion kuning yang menggantung di atas setiap meja. Cafe ini sangat sepi, walau letaknya di tengah kota. Aku berpikir, mungkin cafe ini sepi karena semua harga makanan dan minumannya jauh di atas cafe biasanya. Tentu saja mahal, bahan bakunya langsung berasal dari luar negeri dengan kualitas premium. Pelanggan kami semuanya orang kaya, tak jarang mereka juga memberi kami tip. Selama 2 bulan bekerja, setiap minggu pasti ada pegawai yang resign secara tiba-tiba. Ya, mereka hanya meninggalkan surat resign tanpa berkata apapun sebelumnya. Apa karena mereka bosan? Walau kebanyakan diam, gajinya sesuai dengan UMR daerahku. Jadi lumayanlah untukku yang baru tamat SMA ini. Setiap hari, hanya ada 5-10 pelanggan saja yang masuk, dan orangnya hanya itu-itu saja. Aku tidak terlalu memikirkannya, tapi lama-kelamaan bosan juga. Pegawai cafe sekarang total ada 5 orang. 3 orang baru masuk kemarin, jadi seniornya hanya aku dan Anggi. Kami bekerja seperti biasa, sampai di suatu minggu aku dan Anggi mengambil shift pagi. Sementara 3 orang baru mengambil shift sore. Pada shift pagi, bos kami datang. Dia bernama Isak. Pria berumur sekitar 30 tahunan, berkepala pelontos dengan perut guncit. Besok pagi akan ada 35 pelanggan yang datang. Siapkan bahan-bahan dan peralatan agar bersih dan rapi, ujar Isak. Baik pak, jawabku dan Anggi secara bersamaan. Kami sangat senang. Merasa senang. Berarti kami akan memiliki kesibukan. Tidak seperti hari sebelumnya yang diam saja karena jarang ada pelanggan. Kemudian, jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Waktunya kami pulang. Namun sebelum itu, aku dan Anggi berbincang sebentar dengan 3 orang baru. Ayu, Rani, dan Sabian. Mereka sangat ramah dan tampak ceria. Sepertinya mereka akan bekerja lama di sini. Tidak seperti orang-orang lainnya yang baru beberapa hari langsung resign. Pagi harinya, aku dan Anggi kembali ke kafe. Namun, alangkah terkejutnya kami ketika mendapat 3 surat risen yang berada di atas meja. Baru sehari bekerja, mereka sudah mengundurkan diri. Aku dan Anggi saling bertatapan dalam pandangan bingung. Alasan apa kira-kira yang membuat mereka memilih mengundurkan diri? Palingan, hanya bosan bukan? Atau pekerjanya tidak sesuai ekspetasi mereka? Beberapa saat kemudian, bos kami datang membawa bahan-bahan makanan serta minuman. Kami membantunya untuk membawa ke dapur. Mereka hanya minta hamburger. Jadi, apakah kalian berdua bisa mengerjakan hamburger untuk 35 orang? Atau kalian kewalahan? Ujar pos kami. Tidak, kami sama sekali tidak kewalahan. Itu bisa ditangani, ujarku. Anggi pun mengangguk. Kami lantas segera mengerjakan hamburger itu. Katanya, jam 11 nanti mereka akan datang. Benar saja. Tepat pukul 11, ketiga pelima orang itu datang. Sepuluh orang adalah langganan kami. Dan dua pelima orang lagi adalah orang yang tidak pernah kita temui. Mereka memakai pakaian mahal semua. Kami melayani mereka dengan baik. Memberikan satu hamburger untuk satu orang. Mereka terlihat bahagia bercakap-cakap dengan bos kami. Mungkin mereka semua adalah teman. Anggi, mereka ingin nambah hamburger lagi, teriak bosku. Sontak kami kebingungan karena stok daging yang dikirimkan bos tadi sudah habis. Tapi pak, kita tidak punya persediaan daging lagi. Kita harus beli dulu, jawab Anggi. Tidak usah beli. Ambil saja di gudang belakang. Ini kuncinya. Gujar bosku sambil melempar sebuah kunci perak. Selama dua bulan bekerja, aku dan Anggi tidak pernah ke gudang belakang. Jadi, kami berdua kesana bersamaan. Ketika pintu dibuka, aroma busuk langsung tercium. Dan aku sungguh terkejut ketika melihat kepala-kepala manusia yang berjejer di atas meja dengan darah mengering. Mereka semua adalah pegawai yang risen. Aku baru sadar, ternyata mereka tidaklah risen. Mereka dibunuh. Otakku seperti tersetrum listrik. Oh, jadi itulah mengapa hamburger disini jauh lebih mahal dari yang lainnya. Lalu aku juga sempat memakannya satu. Jadi, aku memakan daging manusia. Oh, ternyata dagingnya tinggal kepala saja ya. Tidak enak dong dijadikan daging hamburger. Suara bosku terdengar dari belakang. Ketika kami menoleh ke belakang, bos kami sudah membawa golok tajam. Sekarang, giliran kalian yang risen bukan?